Oke guys, kita dapat kabar terbaru ya, Alhamdulillah, akhirnya POAS ku sama si ibu berdamai Dimediasi oleh bapak polisi, terima kasih pak ya atas mediasinya Nah sekarang, tadinya semalam saya sama POAS sudah berdiskusi Karena kalau ini kasus yang diteruskan, bakalan akan terjadi pasal-pasal yang dapat menyebabkan ibu itu Kasusnya semakin panjang Nah ini kami, saya sama tim, nanti ada videonya, kami sempat kemarin cari-cari pasal-pasalnya Ya kan, jadi si POAS sudah balik lagi Jadi kami semua berharap nanti, kan lagi Vini lagi apa nih, lagi liburan ke Manado ya Iya, jadi dia balik ke Manado, jadi kami tunggu ya, ini disini ya, ini teman-temanmu Kita balik lagi ke POAS sama-sama Jadi semua, kami berharap, biar rumah sakit atau biar kampus, tolong jangan dikasih saksi ya Setuju ya semua ya Setuju dong Jangan dikasih saksi ya, kepada kawan kami ini ya Aku soalnya sudah mati-matian nih, bela koas ya Pokoknya, prinsipku, siapa yang berani senggol koas, senggola keduluan Oke Bismillah 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 hai oke maikom eh kumpul 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 situ ya Bu jadi gini jadi gini aku ada minta tolong sama kalian ya ini ini kita saksi sama-sama gue mau bantu kawan kita mau bantu enggak ah membantu ya kita mesti kompa ya korban itulah yang lagi bumi-bumi ini sekarang gini aku dapat kabar bahwa si bapak suaminya ibu ini ngelapor ke polisi dengan aku dengar ya mungkin pasal penganiayaan ya cuman itu enggak jelas itu aku rasa kadang-kadang cerita nah sekarang gelaran kita nanti kalian cari ya kan ibu ini kena ada kira-kira tiga pasal satu membuat keonaran ya di lingkungan rumah sakit karena di rumah sakit tidak boleh menyalakan klakson ya itu satu ya yang kedua pasal penghinaan Hai atau pelecehan Kenapa Ibu itu bilangnya apa gila kau gila kau gila kau itu nggak boleh ya itu benar penghinaan kita semua nakes ya kita mesti kompak semua nakes seluruh Indonesia mesti kompak terus yang terakhir undang-undang ITE pencari itu sekarang nanti kita aku buat lagi video lagi cepat sambil kita visite Oke ada tiga pasal emang si siapa si koas dianggap penganiayaan tapi butuh kena tiga pasal lebih parah lagi Oke cepat-cepat cari cepat-cepat ya udah udah cepat ini tadi kita lihat pasalnya pas apa tadi klasan 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 coba 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 cincin pasal pasal klasan klasan di rumah sakit pasal 285 ayat 1 undang-undang nomor 22 pasal 285 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 kerasi ke suaranya tentang LAJ serta peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 di pasal 69 tentang kekuatan bunyi klakson dalam etika berkendara di jalan raya klakson dirancang sebagai yang pertama alarm pemberitaan ke sekitar dua tidak dirancang mewasili emosi negatif maupun positif terutama bukan dirancang sebagai bahasa perintah atau menyingkir atau minggir yang ketiga dilarang membunyikan klakson saat melintas tempat ibadah rumah sakit dengan artinya rumah sakit Ibu ini pun memang terus dianjurkan tidak menggunakan klakson tidak malam hari sebagai bentuk toleransi sosial terhadap masyarakat Terus apa sanksinya sanksinya apabila terjadi pelanggaran maka kamu bisa kena pidana kurung paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250 juta rupiah 250.000 rupiah 50 juta ya kan terus-terus Oh ya oke udah dapat ya satu pasal tinggal pas yang lain Oke Oke ini lanjut lagi pasal berikutnya tentang apa nih tentang pencembaran nama baik oke pencembaran nama baik si adik koas ini termudah apa pertama pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tampa atau mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki mohon penghinaan dan atau pencembaran nama baik lalu ada pasal 45 ayat 3 menyatakan setiap orng yang dengan sengaja dan tampil kayak mendistribusikan dan nggak Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan Dan atau pencerahan lama baik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 4 tahun Dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah Banyak 750 juta Habis dokter Dengar ya Pencemarahan lama baik Ini semua ada fial kemana-mana Ini mesti apa ini Makanya jangan macam-macam lah Kalau misalnya dokter mudah dituntut Kita tuntut balik pun bisa Udah Penghinaan gak ada ya Termasuk juga kurasanya Termasuk ya di pasal itu ya Kami udah dapat nih sekarang pasal-pasalnya Jadi guys tinggal kalian lah Yang apa ya Yang komentar Pantas gak Pasal-pasal ini untuk Bela adik was kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.